PENJELASAN KEPALA BKPM SOAL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DILC MENAMPAR BANYAK PIHAT DITULIS OLE SHARDI DARI SIVER.COM Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Undang-undang Cipta Kerja menjadi perbincangan banyak pihak. Ada yang setuju, ada yang protes, ada yang ngamuk dengan alasan yang konyol dan tidak logis, ada yang cari panggung politik dengan menunggangi isu ini, banyaklah pokoknya. Bahkan teman saya yang suka lihat video TikTok pun mengeluh kenapa belakangan ini selalu menayangkan bahas undang-undang cipta kerja dan demo-demonya. Dan seolah tidak mau ketinggalan, ILC pun mengadakan acara talk show yang membahas mengenai satu tahun kepemimpinan Jokowi Makro. Kebetulan, salah satu narasumber yang juga hadir adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Model atau BKPM, Bahli Lahadalia, yang juga mantan ketua himpunan pengusaha muda Indonesia. Dia sempat membahas soal upah tenaga kerja yang memiliki tingkat kenaikan per tahun paling tinggi di Asia Tenggara, yang isi sebesar 8,5 persen. Sebelumnya di artikel saya sebelumnya juga dijelaskan bahwa pesangon di Indonesia juga termasuk yang tertinggi di dunia dan parahnya berbanding terbalik dengan produktivitas rata-rata buruh Republik Indonesia yang paling rendah ketiga di dunia. Luar biasa bukan? Investor mana yang wajahnya tidak cemberut, melihat keraikan upah yang tinggi, pesangonnya sangat tinggi, tapi kinerja sangat rendah, upah tinggi kalau kontribusi dan produktivitas besar, no problem. Bahlil mengungkapkan, itulah yang menjadi alasan meningkatnya presentasi kemudahan berusaha di Indonesia. Dari yang awalnya berada pada urutan 120 di tahun 2014, kini menjadi 73 di seluruh dunia. Tapi di balik itu Indonesia juga menorehkan beberapa perubahan yang baik. Misalnya pada tahun 2014, kemudahan berbisnis di Indonesia berada di peringkat 120 dan pada tahun 2019 sudah naik ke peringkat 73. Target Jokowi adalah di peringkat 40. Selain itu di forum-forum ASEAN, Indonesia tahun ini menjadi Magnet Investasi Asing atau FDI atau Foreign Direct Investment terbesar kedua se-ASEAN setelah Singapura. Dan ini sudah terjadi selama beberapa tahun. Indonesia dengan wilayah yang luas serta SDM dan SDA yang melimpah seharusnya bisa jauh melebihi Singapura dalam menarik investasi asing. Maka Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat untuk mempuls itu semua. Balil mengaitkan pernyataan tersebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja tentang tenaga kerja. Balil pun mempertanyakan cara generasi muda kelak mendapatkan pekerjaan. Kalau kita totalkan, hari ini negara punya anak-anak bangsa yang mencari lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 15 juta. Pertanyaan berikut adalah, mereka ini bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan? Apakah bisa cukup diterima dari PNS? Apakah cukup diterima sebagai TNI Polri dan juga pegawai BUMN? Tanyanya, saya tambahkan kabarnya tahun 2045 nanti, Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari bonus demografi dengan satu catatan. Tersedianya lapangan kerja yang cukup. Kalau tidak, bakal banyak pengangguran masif yang membuat ekonomi terganggu. Paham kan? Kehawatiran tersebut menjadi alasan diadakannya Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tentang lapangan pekerjaan. Sehingga sektor pekerjaan tidak hanya berfokus pada tiga instansi yang dimaksud. Menurut Bahlil, adanya investasi menjadi pintu masuk dan solusi bagi kesenjangan tersebut dan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi jalan untuk mempermudah perizinan terkait investasi. Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya mempermudah investor asing, melainkan juga investor dalam negeri. Jadi jika ada yang mengatakan investasi ini hanya pro kepada pengusaha-pengusaha besar, mohon maaf, boleh kita bikin ruang khusus, debat kita dalam konteks yang konstruktif. Tegas Bahlil, Undang-Undang ini, Undang-Undang Masa Depan. Undang-Undang ini bukan Undang-Undang Masa Lalu. Katanya, sudah paham kan? Maknanya selama ini teriak anti-investasi asing? Kalau tidak ada investasi, siapa yang mau sediakan lapangan kerjaan? Mengharapkan investor lokal saja tidak akan cukup. Memang serikat pekerja mau sediakan? Atau mereka yang menunggangi isu ini? Mereka cuma teriak tapi tidak berbuat apa-apa. Ini pelajaran untuk mereka yang sok pintar tapi bodoh. Orang pintar itu ngomongnya jelas dan menyederhanakan penjelasannya sehingga semua orang mudah paham. Bukan belagak pakai kata-kata rumit supaya terlihat pintar untuk menyembunyikan bodohnya sekaligus membodohi masyarakat. Penjelasan kepala BKPM ini sudah sangat jelas. Siapapun bakal paham dan menampar banyak pihak. Bagi yang masih tidak mau paham, ingat yang provokasi tidak akan pernah memberikan kita lapangan kerja. Hanya bisa ciptakan keributan. Hari ini kami, saya sebagai pimpinan para pimpinan daerah istidawah Yogyakarta. Anggota BPRN kami akan dibawa semuanya. Semoga perjuangan teman-teman semuanya bersama kita untuk menolak undang-undang ini. Mengenal oknum elit demokrat, orator aksi tolak Omni Baselot di Yogyakarta, prihatin. Ditulis oleh Nafi Siward dari Saver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalau BKS tidak setuju dengan Omni Baselot, itu mah gak heran. Tahu selama ini, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi semua salah di mata mereka. Sepertinya tidak ada yang baik tentang Presiden Jokowi di mata mereka. Saat ini, di tengah masyarakat Indonesia muncul pernyataan yang bersama. sifat standar baru. Jika apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi tetapi tidak disukai oleh BKS, berarti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu sudah benar. Jadi intinya, BKS itu gak perlu didengar OCH-nya, gak penting. Titik. Penulis malah bingung dengan sikap Partai Demokrat yang menolak Omni Baselot. Tanya kenapa? Apakah Partai Demokrat serius menolak Omni Baselot? Atau ini sebuah drama, bukan Korea? Untuk mencari simpati suara, karena nama mereka sudah terpuruk? Bukankah pada Maret 2020 lalu, Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto sudah bertemu SBY di Cikeas untuk membahas tentang Omni Baselot? Secara khusus, Demokrat setuju dengan semangat Omni Baselot yang sesuai dengan program SBY. Kalau masalah tenaga kerja ini, katanya untuk meng-create lapangan pekerjaan. Kalau itu, sama dengan program Pak SBY dulu. Strategi pembangunan Pak SBY kan salah satunya adalah pro kepada bagaimana meningkatkan tenaga kerja, lapangan kerja. Kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarifudin Hasan di Cikeas, Maret 2020 lalu. Bagi yang tidak percaya, Jika Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, yang merupakan partai pendukung pemerintah pernah bertemu dengan SBY di Cikeas bulan Maret 2020 untuk membahas tentang Omni Baselot dan Pilkada. Silahkan melihat screenshot jejak digitalnya yang dimuat dalam beberapa media nasional seperti Kumparan News, RiauPos.com, dan Tribunews.com. Hmm, pada bulan Maret 2020, salah satu partai utama pendukung pemerintah sudah bertemu dengan SBY di Cikeas malam hari. SBY juga memberikan masukan terkait Omni Baselot dan pihak Demokrat juga setuju dengan Omni Baselot karena menurut mereka, semangat Omni Baselot sama dengan program SBY. Tetapi sekarang partai Demokrat malah menolak Omni Baselot yang lebih mirisnya lagi di Yogyakarta. Ada seorang elit Demokrat yang menjadi orator dalam aksi tolak Omni Baselot beberapa hari yang lalu. Ada yang tahu siapa dia? Anda benar, dia adalah Harry Sebaya. Ada yang tahu siapa dia? Mari kita kupat sekilas secara perlahan namun pasti. Pada awal tahun 2007 lalu, SBY membentuk tim khusus menegakkan kebenaran dan keadilan atau MKK, di mana tim MKK ini sangat tertutup dan personelnya direkrut sendiri oleh SBY. Dan Harry Sebayang ini adalah salah satu anggota MKK tersebut. Pada Mei tahun 2014, Harry Sebayang menuliskan profilnya sebagai salah satu anggota tim pemenangan SBY dalam akun media sosialnya. Pada tahun 2018 lalu, SBY melantik Harry Sebayang sebagai ketua DPD Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta di Jogja Expo Center. Di saat bersamaan, SBY juga mengukuhkan kepengurusan DPC Demokrat sekabupaten kota D.I.E. Pada pelantikan pengurus DPD Demokrat D.I.E. tersebut juga dihadiri beberapa tokoh elit demokrat seperti Sekretari Jenderal Demokrat Hingja Panjaitan, Komandan Komando Tugas Bersama atau Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Fraksi Demokrat di DPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS, dan sejumlah anggota DPR dan Ketua DPP Demokrat yang penulis ambil dari situs demokrat. Sekarang coba perhatikan judul postingan yang dimuat dalam situs internal demokrat berikut ini. Saat SBY melantik Harry Sebayang sebagai Ketua DPD Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta atau D.I.E., SBY juga melarang kader berpolitik jahat. Tahun 2018, Harry Sebayang dilantik sebagai Ketua DPD Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta atau D.I.E. Tahun 2020, Harry Sebayang malah menjadi salah satu orator saat aksi demotolak Omni Baselot di Yogyakarta seperti yang terlihat dalam cuplikan video berikut ini. Dan kita semua menjadi saksi sejarah bahwa aksi telak Omni Baselot di Yogyakarta beberapa hari lalu tersebut berakhir ricuh sehingga polisi terpaksa menembakkan gas air mata. Sejumlah fasilitas di DPR DDI rusak. Tembok dicoreti, termasuk kendaraan dan mobil polisi rusak. Bahkan kafe legian yang berada di samping kantor DPR DDI turut terbakar. Penelis tidak mengatakan bahwa Harry Sebayang terlibat dalam aksi kerusuhan di Yogyakarta. Tetapi Harry Sebayang menjadi salah satu orator saat aksi tolak Omni Baselot di Yogyakarta. Itu jelas sebuah fakta yang tak terbantahkan. Seharusnya orang seperti Harry Sebayang yang merupakan elit partai demokrat di Yogyakarta ini sudah paham aturan hukum jika mereka tidak setuju dengan Omni Baselot. Ada aturannya yaitu mengajukan ke MK bukan malah jadi orator dalam aksi tolak Omni Baselot. Saat dilantik oleh SBY dipesan agar jangan berpolitik jahat Mari malah jadi salah satu orator aksi tolak Omni Baselot di Yogyakarta. Prihatin. Wassalam. Nafis Siwon Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.